Terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayat yang merupakan suami dan ayah korban di tuntut hukuman seumur hidup dalam sidang lanjutan di pengadilan negeri Subang. Pengacara terdakwa menyampaikan keberatan atas tuntutan Jaksa dan akan menyampaikan pembelaan. Setelah agenda tuntutan mengalami dua kali penundaan, akhirnya hari ini sidang ke-22 dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di gelar di pengadilan negeri Subang, Jawa Barat. Pembacaan tuntutan dibacakan oleh JPU memakan waktu hingga dua jam. Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan sumur hidup sesuai dengan pasal 340 KUHP. Pengacara terdakwa menyebutkan agenda tuntutan hampir seluruhnya memberatkan terdakwa. Tim pengacara akan menyampaikan pembelaan pada sidang berikutnya yang akan digelar pada hari Kamis 11 Juli 2024 mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.